Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali bersama saya Kalau video kali ini aku mau review toko yang jual perlengkapan touring di Samarinda Namanya Serigala Box Samarinda Langsung kita cek sound Selamat sore Terima kasih Ini jualannya apa aja bang disini Oke kalau ini kan saya ini biasanya mainnya di touring sih ya Turing jadi yang saya jual disini perlengkapan touring Tapi terutama saya main di bong Oh di bong Mereknya ada apa di bong Kalau disini saya cuma jual dua merek ya Saya cuma ada sat sama nivi Oh tapi peruntukan motornya Untuk peruntukan motornya bebas Oke Jadi bisa Semua itu kan tergantung bracketnya Bracketnya ke motornya Oh oke Jadi setiap motor semuanya bracketnya beda-beda nih Contoh lah dari bongkannya dari motor cb150r Itu kan ada beberapa konvensi Jadi kayak yang keluar pertama itu sudah Bracketnya sudah beda Keluar kedua beda Keluar kedua beda Keluar keempat beda Sampai yang terbaru yang cb150r pun beda Oh gitu Jadi disini sebenarnya saya jualannya jualan bracket gitu loh Karena kalau Kalau mau apa Orang beli ada bracketnya Pasti bongk itu akan terjual Oh Jadi yang penting bracketnya adalah Terus kalau untuk jambungnya nih Ini penting sesuai kebutuhan Betul universal Jadi disini ada beberapa pilihan kan Disitu ada yang 29 liter 33 liter 39 40 liter 42 Sampai yang terakhir Ada yang 50 liter Iya Sebenarnya ada yang 58 liter Cuman saya jarang nyetoknya Yang pertama itu kapasitasnya besar Terus yang kedua itu Biasanya motor-motor besar aja yang pakai Motor besar berarti Kayak sekelas BMW Oh 3000cc ke atas ya Brugman gitu kan Jadi memang Yang ini yang saya jual ini memang Masih standaran lah Masih standaran Nah selain ini Ini kan top box Iya berarti Top box ya Yang sebelah abang ini Side box Ya disini ada Ada set box juga Kalau orang bilang itu Bok kiri kanan lah ya Bok samping gitu lah Disini juga saya menyediakan Ada jumlah dua merek Dua merek Ada merek Ada merek Givi Ada merek sah Untuk kapasitas Givi sendiri kan Saya nyetoknya yang 22 liter sama 23 liter Iya Kalau untuk set Saya nyetoknya 23 liter sama Ini yang paling besar Ini 36 liter Ini yang paling besar Ini yang paling besar Ini yang paling besar Ini yang paling besar Kalau dari saya kurang Kurang ini Kurang Iya Kurang cocok lah Biasanya kalau untuk mati-mati Pakai yang 23 liter Oh yang 23 ya Iya Oh yang contohnya di depan ya Betul Iya Oke Nah ini kayaknya di sebelah ini Ada apa ini Crasbar loh Nah ini ada Crasbar Ini Crasbar juga saya juga Ngetoknya nggak semua motor ya Karena memang beda-beda semua Terus kan Selara orang juga beda gitu Jadi kalau saya nyetoknya yang Gini loh Adanya cuma beri kayak gini Kan orang kadang-kadang nggak mau Terus Aku nyetoknya yang seperti ini Seperti ini gitu kan Oh Jadi saya nyetoknya cuma beberapa tipe motor aja Yang memang Sering mereka tanyakan Ini apanya Ini Ini disini saya sudah yang Crasbar untuk Saat ini Ada CB150F CFB190X Vario 150 Sama bit Disitu ada Bit yang 2018 ke atas Oh iya Yang karbu Memang saya nggak ada tau Beda Beda betul Disitu ada Versa juga Versa Versa Terusan Honda ADV ada juga Ya Mungkin Itu aja sih ya Karena yang sering cari orang gitu Oh Kalau Kalau Apa ini Braket Braketnya itu banyak Kalau Braket Hampir semua motor Dan semua tipe ada saya Walaupun Cuma Saya sudah Satu 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 Betul Disini saya juga menyedain Braket ada tiga Tiga tipe juga ya Dari yang Lokal Kayak merek Bispot Disini ada Monorock Ya Nah Disini ada juga Saya sedain Bracket Merak SAT Ya Dan juga Bracket Merak TV Jadi Saya bisa kasih pilihan Dari harga-harganya Mereka mau pilih Tiga 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 Ini Secara Toko Ini Alamatnya yang Kalau Teman-teman mau langsung datang kesini Alamatnya Di sini Oh Teman-teman Kalau mau datang kesini Tokonya ini ada di dalam ring road 2 Kalau Dari Tenggarong Ada lampu merah pertama ring road Belok kanan Oh Iya Tenggarong Oh Iya Kalau arah dari Samarinda Belok kiri Lampu merah Ring road Belok kiri Nah Disitu ada Klinik Ibnu Rasid Nah saya adanya di seberangnya Persis Oke Klinik Ibnu Rasid Lebih enaknya Link Ada di Deskripsi layak Iya Ada 6 jam Kalau ini Jadi bukanya Dari jam berapa ke jam berapa Dari Biasanya Kalau buka saya ini ya Bukanya saya biasanya di malam aja Buka di malam Di malam Jadi biasanya Jam Jam lima itu sudah di sini Jam lima sudah di sini Karena saya punya aktivitas pagi ya Aktivitas pagi Sampai sore saya punya aktivitas Jadi jam lima biasanya saya sudah sampai di toko Tapi saya tidak ditutup Nanti habis soal kemahri baru saya buka Jam tujuan sekarang ya Jam tujuan sudah saya buka Nanti mungkin Jam sebelas saya baru tutup Jam sebelas maluan Berarti bukanya malam Tiap hari Tiap hari Cuma malam Jumat saya biasanya libur Malam Jumat saya libur Tapi ada Memang yang buka siang itu di hari Minggu Oh Oke Untuk di hari Minggu Biasanya saya buka jam sepuluh Sampai jam Sembilan Atau jam sepuluh malam Oh Tapi kalau di kontak Bisa aja Ya biasanya Saya sarankan untuk Janjian aja sih Janjian kalau memang sudah Ini sudah Oh iya saya ada yang minat nih blognya ini Janjian aja Nanti saya pasti datang kalau memang sudah janjian Oh Kalau Rx Misalkan Oke Katakan Aku ini punya Matic Yang sekarang Yang sering bawa turing Apa ya ADV kali bang Ya ADV Nah ADV Aku mau Pengen turing nih bang Turing jauh Sama istri ya Misalkan Itu Rekomnya apa bang Dari Topbook apa Sidebook apa Kalau Honda ADV sih Memang dia ada yang Didesain khusus ya Didesain khusus ya Didesain khusus memang Dia nanti Dia PNP dia Gak ada roba-roba segala macam Gak ada Dari bracket belakang Bracket samping Dia ada Disini juga ada Produknya Sat Juga ada Produknya Sat Divi juga ada juga Ada juga Jadi Dua tipe itu memang Dia bikin memang Ini khusus untuk Divi Ada Oh Biasanya kalau Saya biasanya menawarkan Yang pertama Saya tanya dulu nih Pembeli nih Memangnya sampai datang nih Mau beli box Untuk Honda ADV Saya tanya dulu nih Mau beli belakang aja Atau Kanan kiri Atau triple Atau tiga Saya tanya dulu Kalau saya hanya perlunya Belakang saja Kalau belakang saja Saya akan kasih referensi Untuk bracketnya Ini yang khusus belakang saja Oh iya Oh iya Tapi nanti Seadanya sampai Saya beli belakang saja Tapi nanti Suatu saat Saya akan beli Yang samping Ya Karena mungkin Bukannya budget gitu kan Nggak apa-apa Beli yang belakang saja Tapi saya akan kasih Yang nanti sekiranya Kedepannya itu Bisa dipasangin Dekat Anu box sampai samping gitu Kalau referensi mungkin Ukurannya Kalau ukuran untuk Honda ADV ini kan agak besar Biasanya sih saya sarankan Pakai sat 44 44 liter Oke Iya Yang sat 44 liter Untuk sampingnya Sat 23 Sat 23 Oh yang ini SH23 Iya SH23 SH23 juga ini ada pilihan Ada dua pilihan Yang pertama Kurusan Ketam Atau yang kedua Ya Cover Almanium itu Oh iya 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 i Oke kalau yang misal aku pengen full setup Kwong ini kira-kira di range harga berapa hari? Eh sebenarnya kalau untuk kalau kita menggunakan yang tipe 44 tadi ya tipe 44 mungkin kurang lebih itu mungkin 5 juta itu masih lebih lah masih kurang maksudnya sekitar 4 sekian itu 4 sampai 5 4 sampai 5 itu sudah sudah dapat yang kapasitas besar samping juga kapasitas standar 23 liter dengan bracket yang sudah PNP, sudah tinggal pasang aja nanti mungkin untuk boboknya nanti mungkin bisa kita lihat lah ya ada bobok apa aja disini ini bang misalkan ini sebelum masuk ke pembicaraan sebelumnya ini kenapa bang Nasek pilih merek-merek yang kayak Givi SAD terus Givi SAD sama apa lagi yang ini ya dua aja sih itu kerawang kan biasanya ada banyak merek-merek yang di bawahnya kan betul itu pengalaman yang pertama dari ini sih ya dari pengalaman-pengalaman saya juga kan dulu memang pakai yang maaf nih yang bukan kayak tipe Givi atau SAD memang dia kelemahannya yang pertama pada saat kita jalan jauh dengan posisi jalan kau sendiri Kalimantan seperti apa itu kadang-kadang bobok itu retak letak di bagian pengikat bobotnya itu bukannya goncang bawah iya itu retak yang kedua pada saat bobot itu lepas pecah pecah ternyata saya lihat dia yang dipakai itu bahannya itu bukan bahan plastik ternyata fiber berarti kalau buan fiber itu memang rigid tapi kalau sekali kena goncang kurang kuat kurang kuat itu pun kalau jatuh itu juga pasti pecah itu apalagi dengan pecah kata kita yang udah tau lah ya kan kalau pada saat trading tiba-tiba pecah eh tiba-tiba lepas itu pecah itu saya pernah alami jadi kenapa saya yang pertama saya jualan kayak merek-merek ini yang pertama untuk harga memang ya memang selisih ya memang selisih tapi untuk kekuatannya itu mungkin saya bisa jamin lah untuk menang berarti ada kualitas karena saya sudah pernah pakai sendiri gitu lah oke jadi masuk ke topik yang toko nih bang nah kata teman-teman ini kan abang nih buka toko ini kan karena hobi nih betul bisa dicitain bang perjalanannya buka toko ini gimana sih oke jadi gini ya pertama itu sebenernya pertama itu saya nggak ada belum ada niat jualan tuh aku itu pertama itu saya bok itu saya pakai di motor saya sendiri itu pun karena ya kebutuhan ya yang pertama gue mahnya gue mahnya bawa anak istri nih mungkin ada beberapa yang harus dibawa nih kalau kita dari rumah sama rinda aja kan ada beberapa yang harus dibawa kayak pakaian atau apa buat ya susu itu khususnya anak-anak gitu nah karena mungkin tempatnya tempatnya kurang jadi saya cuba pasang bawa di situ itu pun saya pasang di awal itu berbiasa saja gitu kan yang merk yang merk biasa aja habis itu kenapa saya kepikiran yang pertama banyak yang nanya mas berbiasa oh di samar ini iya banyak nah harganya berapa ya nah dari situ ada beberapa ya sebenernya sih ada beberapa event-event gitu ya yang pernah saya ikuti ya kalau saya memang jujur terus terang aja saya memang suka di touring nah di touring itu memang mengharuskan kan harus pakai bok kiri kanan belakang dari situ saya perhatikan juga mungkin untuk disemari jadi ada ada tapi beberapa aja toko yang menjual bok nah jadi saya disitu saya mulai coba lah saya ikuti gitu oh jadi dari hobby dari usaha iya betul dari hobby itu pun dari awal dari awal itu ada orang nanya itu yang saya jual itu yang di motor saya gitu oh jadi orang mas boknya bagus seperti gimana lalu ini pak kalau mau saya jual nah dia mau nah dari situ akhirnya saya upgrade 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 yang saya pakai nih saya upgrade ada orang nanya saya jual saya upgrade saya jual nah disitu saya sudah oh ternyata pemiratnya agak banyak nih sama Ninda nih dari situ saya mulai belajar nah coba saya ngetok tapi yang biasa orang pakai dulu jadi bukan bukan langsung saya ambil pokoknya ada 10 ukuran saya ambil 10 rendah saya lihat dulu oh disini sering orang pakai ukuran 43 liter 40 liter nah dari situ saya stop yang yang ukurannya standar-standar dulu iya 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 jadi ini udah berjalan berapa tahun kalau untuk tokonya sendiri sudah satu tahun setengah tapi kalau sebelumnya mungkin sudah dua tahun setengah ya karena pertama saya memang bukan di toko yang online yang online pertama kalau misalkan banyak nih temen-temen yang modal ini aku pengen usaha nih abang kan bisa dibilang dari hobi ke jadi usaha ini kan betul ada tips-tips gak buat temen-temen sebenernya sih tipsnya apa yang penting kita gak mau gitu aja sebenernya sih kalau menawarkan iya tawarkan aja sebenernya saya juga saya juga siap mas kalau ada teman-teman rumahnya nih mas saya mau gak usah aku kayak sampean dong gitu kan saya juga siap bantu gitu saya siap bantu rumahnya contoh lah silahkan ambil barang di saya misalkan sampean tawarkan gak masalah ini abang kalian lihat banyak apa ya kayak apa nih kayak piala terus piala 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 yang matahabene full di honda ini abang ikut komunitas apa sih? betul saya sebenernya di 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 samar ini sebenernya ada satu komunitas yang saya ikuti di ada dua sih sebenernya yang pertama saya ngikuti di Honda Street Fire Komunitas Merindah itu khusus street fire semua street fire itu cb 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 yang 150 yang monosop itu ya? betul cb yang keluaran pertama itu 2013 yang terbaru yang x yang x yang 250 x yang kedua itu saya juga ada disitu sudah berkecimpung di eh komunitas motor box samarinda jadi motor-motor yang pakai box ada wadahnya disitu kita bareng-bareng bikin satu pengundi ok kalau kumpulnya dimana bang? kalau untuk yang honda street fire pengundi samarinda itu biasanya kumpulnya di toko saya mas di sini iya biasanya untuk stand-nya itu biasanya mereka kumpul itu di malam minggu malam minggu betul tapi untuk yang di komunitas kumpulnya dia ada di lamin etam iya lamin etam gubernur itu sambung gubernur dia di jumaat malam jumaat malam jumaat malam iya berarti kalau teman-teman mau gabung di dunia komunitas bisa silahkan kalau untuk street fire bisa gabung dengan kami kalau memang motornya bebas tapi memiliki box bisa langsung ikut ke kombo itu ok ok bang kalau tipsnya apa beli box itu apa sih kan gak harus di sini dong belinya kan kan bisa di tempat lain siapa tahu teman-teman yang di luar sana ingin mau beli ada referensi gak misalkan biasanya motornya aditin jadilah jadi motor yang ins gitu kan referensinya apa bang untuk beli-beli beli barang box lah kalau beli barang kalau di area di area bontang sama rinda mungkin bisa dari sini langsung tapi kalau di luar jawa di luar kalimantan biasanya saya serahkan memang ada khusus box yang di sana memang ada kita juga itu pun sebaliknya juga kalau dari Jogja dari Jogja ada mas saya mau beli box lokasi dimana mas saya di kalimantan tempatnya di salmarida pasti mereka akan searahkan ke saya oh gitu berarti enggak enggak sedih sendiri gitu iya jadi kalau mamanya nih ada orang tiba-tiba nanya mas saya mau beli box nah lokasinya dimana mas saya lokasinya di Jakarta mamanya nah saya akan kasih ke tempat saya yang di Jakarta atau di Rio pun saya akan kasih tempat saya yang di Rio itu lebih banyak ya iya betul nah kalau tips-tips beli box itu atau kalau beli untuk di motor itu biasanya sih tiknya ya sesuaikan aja dengan ukuran motor lah iya iya pokoknya motornya kecil jangan pake motor yang terlalu besar itu prinsiko juga iya prinsiko juga iya prinsiko juga jadi ya biasanya sih ada memang pokoknya contoh lah motor Matic dia harus pake yang seperti ini gitu ya jadi ee jangan lebih besar daripada motornya lah gitu aja sih oh iya terus ada lagi ee mungkin itu aja sih mas sebuah saya sih mungkin kalau teman-teman mau ee apa konsultasi masalah kok atau ee mau bincang-bincang atau mau saran-saran mas saya mau ada motor mau mau apa mau pasang pokoknya seperti apa silahkan datang aja ke toko saya udah iya iya saya akan saya akan coba mas pake ini bergus pake ini bergus saya akan coba jelaskan oke guys segitu dulu review singkatnya ee di toko box samarinda iya serigala box kalian kalau mau beli spare part atau apparel tentang perturingan nah disini tempatnya ee omnya ramah juga part-partnya juga cukup lengkap temen-temen kalau mau kesini langsung aja cek deskripsi dibawah ternyak yang